Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Semoga kalian dalam keadaan saya Dan senantiasa bersemangat ya guys Oke, di kesempatan kali ini Saya akan melakukan unboxing dan tes Untuk sebuah kartu grafis lagi ya guys Disini sudah lama sekali Saya tidak pernah dapatkan kartu ini Dan kebetulan saya dapatkan kembali Kartu grafis dari Gigabit G1 Gaming GeForce GTX 1050 Ti Disini sudah ada RGB Spectrum Kipasnya WinForce OC Edition Dengan memori 4GB GDDR5 Jadi ini adalah seri Tertinggi dari GeForce GTX 1050 Ti Terutama untuk kubu gigabit ya guys Dan ini boxnya Tampilannya seperti ini Ini untuk serinya GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G GVN105TG 1 Gaming 4GD Revisi 1.0 Untuk serial numbernya Terus saya pastikan sama Digi terakhirnya 7910 Dan untuk bagian belakangnya Seperti ini Kartu grafis ini Sudah ada teknologi WinForce 2x cooling system ya Kipasnya sudah auto fan control Dan tentunya dilempati Dilengkapi dengan Backplate ya Backplate nya untuk seri GB ini Benar-benar Bagus banget Bit quality nya Jadi benar-benar Bersifat mendinginkan ya guys ya Oke ini box bagian luarnya Kita taruh di sebelah sini Kemudian kita buka box bagian dalamnya Ada logo G1 Gaming Disini kita buka Ya untuk kelengkapannya Dari kartu grafis ini Setiap dalam paket pembelian tuh Akan mendapatkan kartu garansi Dari GB Dari PT.NZT ya Nusantara Jaya Teknologi Namun untuk garansinya Tentunya ini sudah berakhir Kemudian ada Quick Guide User Guide Manual Book Kitabnya Dan DVD Dari GB Graphic Accelerator Driver Ini bisa untuk Windows 7 Sampai dengan Windows terkini Yaitu Windows 10 Oke Kemudian ini ada Spons pelindungnya Di bagian dalam Ada static bag Static bag Untuk Mengamankan Saat packing Kartu grafis ini Oke kita akan Keluarkan kartu grafisnya Terlebih dahulu Jadi kartu grafis ini Dilengkapi dengan Dual fan Kipasnya Winforce Berputarnya saling beradaban Seperti ini Kipasnya ini sudah Auto fan control Atau 0 dB Dia akan Silent Atau berhenti berputar Saat di bawah 50 derajat celcius Atau 60 derajat celcius Dan akan berputar Di average 60 derajat celcius Ke atas Untuk desainnya khas Yaitu orange hitam Untuk J1 Gaming PC Expressnya Sudah 3.0 PC Expressnya Kemudian di bagian atas Ini yang Biasanya ada Tampil RGB Lightingnya Yang Estetis dari kartu grafis ini Ada RGB Light Nanti di tulisan Gigabyte Dan fan stopnya Fan stopnya ini akan Menyala saat kipas berhenti Kemudian kartu grafis ini Membutuhkan 6 pin port Tambahan Dengan TDP Kurang lebih 75 Watt Average Dan mantap Untuk build qualitynya Ini menurut saya Dari kelas 1050 Ti Ini Paling Bagus Build qualitynya Mantap Ini hausnya seperti ini Dan untuk display Bagian display Di sini semua portnya Terutama yang HDMI Dan display portnya Sudah gold plated Sudah emas Masnya gold plate Bukan berarti ini Mas 24 karat Ada 1 buah display port 3 buah HDMI port Dan 1 buah DVI port Untuk Platnya juga Masih bersih banget Kondisinya masih bersih banget Ini belum saya lap Tapi Sudah kinis Kinis Kinislong Oke di bagian belakang Kita lihat Di sini Back plate Terlihat ya Back platenya ini Solid banget Tebel banget Ini untuk Segel dari NJT nya Masih utuh Ya di sini Unit ini Kalau kita lihat Unit 2017 Akhir ya Untuk serial number nya Sama Ya 7 9 10 GVN 10 5 TG 1 Gaming 4 GD Mantap jiwa Josh Gandosh Oke kita akan langsung Tes saja kartu grafis ini Dan kita akan jalankan Benchmark EGS ya Oke kita Beralih ke PC Di sini Kita akan pasang Kartu grafis ini ya Di port PCI Express Tentunya Kita pasang Di PCI Express 3.0 Kita pasang Tegak lurus Ya Sampai terkunci Kemudian kita Lock Dengan Satu buah Baut bangunsi Tidak masalah Karena kartu grafis ini Selain dia Memiliki Masa yang Lumayan Berat Juga Cukup Solid ya Kita jangan lupa Pasang Bisa express 6 pin Port tambahannya Ini saya Perdekat terlebih dahulu Gini ya Kemudian kita pasang Port HDMI ya Kita colokkan HDMI portnya Kita nyalakan Portnya Dan Kita Turn on Di tombol CPU nya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Sudah Menyala Kipasnya Kita sort Pakai center ya Ya kipasnya ini Auto fun control Dia sudah idle guys Sudah idle ya Dan display juga Sudah tampil Kita menuju ke display guys Masuk ke Windows Terlebih dahulu Kipasnya idle RGB Menyala dengan Terang Dengan Kita tunggu PC Mendeteksi driver Untuk mengubah Resolusi layar Menjadi Full HD Ya Oke Kita tunggu Resolusi layar berubah Terlebih dahulu Kipas sudah idle RPM nya pasti Di 0 RPM ya Kita tunggu Start after load Terlebih dahulu ya Jadi ini saya tes Di tanggal 18 Agustus Jam Kurang lebih Hampir setengah Sembilan malam ya Ini tes kedua Dimana tes pertama Sudah saya jalankan Stress test Menggunakan Time spy Dan juga Dengan skor 99% Sekian Dan juga Saya tes Menggunakan firestrike Juga guys Nah saat ini Saya bikin video Yang lebih Renut Untuk kita jalankan Benchmark Menggunakan Firestrike Secara Lengkap ya Kita akan Lihat secara Rinsi Kita tunggu Startup nya Terdeteksi ya Resolusinya sudah Berkedip Ini artinya Dia merubah Resolusi layarnya Dengan baik Kita buka Software pendukungnya Disini kita akan Load Beberapa Software pendukung ya Terutama Pertama adalah MSI Afterburner Yang kedua Kita butuh GPU-Z Dan HW Info Kemudian Yang terakhir Kita butuh Untuk Steam ya Disini Kita perlukan Untuk Menjalankan Benchmark Sintetis Oke Jadi tampilannya Seperti yang di layar Kartu grafis ini Bernama Gigabyte GTX 1050Ti G1 Gaming Ini varian tertinggi Dari 1050Ti Terutama untuk Brand Gigabyte Dengan Arsitekturnya GP107 Subvendornya Dari Gigabyte Transistornya Di 3300M Kemudian Render texture Mappingnya 32x48 Dengan shader 768 core Direct supportnya 12 PCI Expressnya Interfacenya Di 16x 3.0 Kemudian GDDR5 Micron 4GB 128 bit Dengan bandwidth 112 GB Per detik Bandwidthnya 112 GB Per detik Karena kemarin Ada yang Komen di Youtube Ada Dia dapet Kartu grafik Dari brand Lain Yaitu brand Galak Bandwidthnya Hanya 96 Padahal Kartu galak Juga ada yang sama Bandwidthnya Di 100 Sekian Juga Yaitu Memang Subvendornya Bermacam-macam Yang membuat Kartu grafisnya Tapi disini Kita dapatkan Yang memiliki Bandwidth 112 GB Per detik Khusus untuk G1 Gaming Saya rasa Semua sama Dia sudah mendeteksi Driver terbaru 512.77 DCH Windows 10 64 bit Signature-nya Sudah VHQL Windows Headware Quality Labs Dan kita lihat Clock Speednya GPU Clocknya D1367 Memory Clocknya 1752 Dan Boost Clocknya 1481 Cocok ya Kartu ini Dual Slot Panjangnya 21,9 cm TDP 75 W Suggested Port Sablinya 250 W Dan Kartu ini Memiliki HDMI 2.0 Display Portnya Udah 1.4A Dengan 6 pin Port tambahan Oke Tanpa Berbahasa basi Kita akan Jalankan Benchmark ya Kita akan Tes Benchmark Saat ini Kita coba Pantau Terlebih dahulu Processor Di 30an Kartu Grafis Di 35 Derajat Celcius Dimana Suhu terendahnya Di 33.7 Oke Kita Taruh disini Oh ya MSC Afterburner Sudah terload ya Di 35 Derajatnya Sesama Kita akan Jalankan Firestrike Secara penuh Di preset 1080 Dimana tadi Sudah saya jalankan Time Spy Di preset 1080 juga Dan dia mendapatkan Skor di 99 Sekian persen Oke Kita lanjutkan Untuk Firestrike Benchmarknya Please wait Collecting Sistem info Kipas masih Ide tentunya Di 0 RPM Kalau kita Lihat Untuk GPU Core Voltagenya Di 0,7 Sekian Kondisinya Super normal Super duper Normal Firestrike Graphic Test 1 Oke 37 Dreaded Celsius Ide Start di 44 Dreaded Celsius Kita Lihat Untuk Kartu 1050T Ini Bisa Mencapai 1000 Frame Nah Di G1 Gaming Ini Akan Mendapatkan Berapa Frame Kita Lihat Ya Dia Average 45 FPS Suhu Saat Ini Posisi 48 Dreaded Celsius Super Adem Dengan Backplate Yang Istimewa Nah Sudah Mencapai 800 Frame 900 Frame 1000 Frame 1120 Sekian Frame Jadi Ya Di atas Rata-rata Untuk GTX 1050Ti Dia Bisa Di 1100 Karena Rata-rata Distribu Dari Spesifikasi PC Saya Mungkin Di PC Teman-teman Bisa Berbeda Juga Hasilnya Lanjut Ke Firestack Graphic Test 2 Disini Akan Melihat Teksture Mapping Yang Tajem Di tes Kedua Ini Suhu Di 49 Naik Ke 51 Dan 52 Derece Celsius Dengan TDP 90 Watt Dan Clock Speed Di 3 Di 3,5 Giga Herts Kartu Grafis Ini Memiliki Average FPS Saat Ini Di 42 FPS Tajem Ya Mulus Dan Kencang Frame Time Di 20 An Temperatur Di 58 Derat Celsius Kipas Masih 0 RPM Belum Muter Sama Sekali Bisa Dilihat Di Layar On Screen Display Sudah Menyentuh 59 Derat Celsius 60 Derat Celsius Dia Udah Persiapan Untuk Berputar 61 Sudah Mulai Berputar Jadi Ini Bener On Time Tepat Di 61 Kipas Muter Pas Benchmark Selesai Lanjut Benchmark Yang ketiga Ini Menggunakan Internal Graphic Processor Dari Core I5 4690K 3,7 Giga Herts Bisa Naik Overclock Base Sistem Di 3,9 Giga Herts Belum Menyentuh 4 Giga Untuk Processor Yang Saya Pakai Tapi Lumayan Kenceng Juga Lanjut Ke Kombin Test Terakhir Menggunakan Firestrike Dari G1 Gaming GTX 1050Ti Jadi G1 Gaming Ini VGA Yang Sepanjang Masa Sampai Saat Ini Sejak Dia Rilis Tetap Menjadi Idola Firestrike Kombin Test Karena Yang Price To Performance Tentunya Harganya Murah Performanya Dapat Semua Mengikuti Trend Harga Pasar Saat Ini Tentunya Temperatur 56 C Average 17 FBS 13 14 14 Biasanya Mencapai 14 FBS Untuk Kombin Test GTX 1050Ti Suhu Di 59 Celcius Belum Menyentuh 60 Celcius Artinya Kartu Grafis Ini Super Adem Kita Akan Lihat Result Bagaimana Performasi Kartu Grafis Ini Grafik Skor Di 8300 Fisic Skor 7200 Kombin Skor 2700 Dan Untuk Firestrike Skor Dia Memiliki Skor 6800 Jauh Di Atas Rata Rata Terpaut Hampir 200 Poin Lebih Dari Average Skor Di 6596 Kemudian Kalau Kita Pantau Di Sini Untuk Tes Pertama Kartu Grafis Ini Menempuh 51,66 Celcius Dan Tes Kedua Dia Bisa Mencapai 61 Celcius Untuk Kombin Tes Sendiri Di Bagian Akhir Dia Hanya Mencapai 59,4 Celcius Jadi Kipas Hanya Berputar Saat Grafik Test 2 Super Adem Oke Kita Akan Lihat Di Hwinfo Saat Ini Suhu Terendah 33 Current Sudah Turun Ke 51 Celcius Tentunya Udah 0 RPM Lagi Kemudian Maksimal Di 61,2 Celcius Kemudian Untuk TDP Saat Idel Dan Current Sama Kurang Lebih Di 47 48 Watt Dan Maksimum Dia Bisa Mencapai 92 Watt Dengan Efektif Clock Di 1800 Sekian Kemudian Untuk Kartu Grafis Ini Dia Bener Bener Hemat Daya Tentunya Diajak Hemat Bisa Dan Diajak Nge-boost Di 92 Watt Bisa Walaupun Di Website Tertera Hanya 75 Watt Untuk Konsumsi Thermal Design Power Jadi Kartu Ini Bener Oke Untuk Tes Kurang Lebih Seperti Ini Kita Lanjut Tes Kartu Grafik Berikutnya Jangan Lupa Subscribe See you On The Next Video Terima